Halo semuanya, welcome back again dengan saya Mohd Fajrim di channel Fajrimbala Dewa Fit dan kali ini kita bakalan bahas mengenai album kompilasi dari Dewa 19 atau bisa dibilang album terakhir dari Dewa 19 yang rilis di tahun 2007 di album ini kita diperkenalkan dengan drummer baru kala itu yaitu Agung Gimbal, drummer pendiam tapi skill Dewa sama dengan grup bandnya makanya Ahmad Dhani waktu itu merekrut si doi ini karena skillnya juga memang setara dengan nama bandnya yaitu Dewa, menggantikan posisi Teo Nugros yang kala itu harus cabut dari Dewa 19 karena cedera kaki yang dialami oke kita mulai dari sampul albumnya dulu ya materi dan art dari album ini tidak jauh beda dengan konsep album sebelumnya yaitu album Republik Cinta yaitu bergaya Eropa dan agak ke nuansan-nuansan Roma gitu yang sedikit membedakan itu yaitu mungkin warnanya kalau album Republik Cinta itu dominan hitam dan kalau album Kerajaan Cinta ini dominannya banyak-banyak warna gold mungkin di album ini Dewa 19 mengusung tema yang berwarna gold karena ini merupakan album kompilasi yang sangat spesial karena lagu-lagunya juga keren-keren seperti Roman Picisan yang di new versiukan separuh nafas juga new versi dan new versi dari lagu angin juga kangen juga ikut di new versi dari album ini oke kita lihat tadi sedikit mengenai sampul album dari Kerajaan Cinta ini dan mari kita bahas lagu-lagunya J.K.Dol oke lagu yang pertama adalah lagu baru kala itu yang berjudul Dewi kala itu menurut saya sih lagu ini semacam tarik ulur perasaan sih yang dimana awal-awal lagu ini menceritakan si aku yang mungkin diperankan oleh cowok ya karena cowok nggak mungkin ada namanya Dewi jadi si aku ini bisa digambarkan sebagai cowok si cowok ini meminta maaf atas kesalahannya yang dilakukan karena udah menyakiti si cewek ini atau Dewi yang dimaksud dalam lagu ini cowok meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya karena udah menyakiti perasaan kemudian di bagian rev si cowok menjelaskan kalau dia itu sangat mencintai si Dewi ini sampai-sampai menggambarkan kalau dadanya ini siap dibelah sebagai pembuktian cintanya kepada sang Dewi ini kemudian di part selanjutnya dijelaskan kalau si cowok ini menyempuhkan kalau hubungan ini sedemikian berlalu begitu aja karena tidak ada benar-benar cinta di antara mereka mungkin di bagian lirik itu ada seperti ini dan disitu sebagai plot twist apakah si aku dan si cewek ini atau Dewi ini tidak saling mencintai karena berlawan jenis untuk para fans gak usah ngegas ya itu cuma terka-terkaan saya aja ya tapi kalau mau anggap lagu ini lagu cinta yang biasa-biasa aja ya benar gak apa-apa juga sih oke kita lanjut untuk bahas video klipnya di video klip yang berjudul Dewi ini Dewa 19 secara tidak langsung memperkenalkan rekrutan awal dari Republik Cinta Management yaitu Dewi Dewi tiga cewek cantik yang menjadi model video klip dari lagu ini oke next di lagu yang kedua ada mati aku mati menceritakan tentang seseorang yang cinta mati kepada lawan jenisnya sampai makan tidur pun tak nyaman hingga terjadi perubahan sikap pada si aku ini mungkin lagu ini mengisyaratkan betapa ngerinya keadaan ketika seseorang yang mengalami situasi cinta mati seperti yang ada di lagu ini dan di lagu ini juga diisi dua vokal yaitu Ahmad Dhani dan Once Mekel di bagian refnya dan yang menarik lagi di lagu ini juga ada suara Munan Jamila sebagai penyanyi latar oh iya tak lupa juga lagu ini menjadi salah satu soundtrack dari film yang berjudul Kamulah Satu-satunya di tahun 2007 yang dimana menceritakan seseorang bala Dewi sebutan dari fans Dewa 19 tapi cewek yang diperankan oleh Nirina Zubir yang ingin sekali bertemu dengan penidolanya yaitu Dewa 19 di album ini cuma berisikan dua lagu baru seperti lagu Dewi tadi dan Mati Aku Mati ada juga lagu lama yang diuniversikan kembali seperti roman picisan, separa nafas, kangen, dan angin sisa-sisanya ada lagu-lagu Dewa 19 di album terdahulunya yang sempat hits seperti Sedang Ingin Bercinta, Laskar Cinta, Emotional Love Song, Larut Perasaanku Tentang Perasaanku Kepadamu, Lelaki Pencemburu, dan Selimut Hati selamat menikmati Btw, album ini merupakan album yang terakhir dari grup band Dewa 19 sebelum akhirnya memutuskan bubar di tahun 2011 dan mungkin video kali ini mungkin agak singkat ya karena mengenai pembahasan di album ini kita cukup membahas dua lagu baru aja so itulah tadi pembahasan kita mengenai album Kerajaan Cinta dari Dewa 19 dan yang terakhir jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye oh iya jangan lupa follow instagram saya di at fajrin underscore baladewa oke kita saling deman-deman ya kalau bisa aja oke sampai jumpa bye